Halo para pecinta Beto True Defense dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan Kui lah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan kemunculan sosok Xiaoyu Weli bersama dengan Sun Er yang mengajutkan Xiaoyan Sosok Sun Er yang terlihat cantik pada saat ini benar-benar membuat Xiaoyan hanya bisa terpongok-pongok Sun Er pada akhirnya bergerak perlahan bersama dengan Xiaoyu Weli ke samping Xiaoyan Melihat Xiaoyan yang pada saat ini terdiam Sun Er pun segera memanggil Xiaoyan dengan sebutan Kakak Xiaoyan Gumaman ini sudah lama sekali tidak terdengar Ribuan tahun telah berlalu dan ini adalah momen pertama kali lagi bagi Xiaoyan mendengar suara Sun Er Suara Sun Er masih selembut seperti sebelumnya dan sepertinya tidak ada yang berubah dari Sun Er Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya Sosok Sun Er pada saat ini benar-benar berdiri di hadapan Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini matanya berbinar sebelum akhirnya Xiaoyan segera memeluk Sun Er Melihat hal tersebut mata Lei Ji pada saat ini sedikit menyipit dengan ekspresinya yang segera berubah Lei Ji pada akhirnya bergumam dengan suara rendah bahwa untuk orang seperti ini Tidak heran jika mata Xiaoyan dingin terhadap wanita lain Ternyata istri Xiaoyan ini memang sesuatu hal yang merupakan hal terindah yang berada di dunia Setelah selesai bergumam pada saat ini ada sedikit rasa kehilangan muncul jauh di dalam mata indah Lei Ji Lei Ji benar-benar tidak bisa bersama dengan Xiaoyan dan Lei Ji pada saat ini sedikit terpukul Lei Ji pada akhirnya dengan mata gemetar meyakinkan dirinya bahwa Xiaoyan bukanlah dewa jahat Lei Ji pada akhirnya membuang muka dan berhenti melihat Xiaoyan dan Sun Er yang pada saat ini melepaskan rindu Sementara itu pada saat yang bersamaan Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini berniat untuk berbalik dan melarikan diri Namun begitu mereka hendak bergerak tiba-tiba suara Xiaoyan segera terdengar Xiaoyan berteriak bahwa tidak ada seorang pun yang pada saat ini boleh bergerak Tidak ada seorang pun yang boleh pergi tanpa seizin dari ayah Xiaoyan Mendengar apa yang dikatakan oleh sosok Xiaoyan pada saat ini susuran dan yang lainnya seketika berhenti Banyak sosok pada saat ini membeku karena mereka bisa merasakan tekanan yang sangat kuat yang terpancar dari Xiaoyan Meskipun begitu ada beberapa sosok di kejauhan yang pada saat ini memanfaatkan waktu untuk melarikan diri Bersamaan dengan kelompok ini yang bergerak sosok Xiaoyan pada akhirnya segera menghilang dari tempatnya Saat berikutnya pada saat ini semua orang tertuju pada sosok-sosok yang baru saja melarikan diri Tubuh mereka seketika terbelah menjadi dua dengan jeritan menyedihkan yang pada saat ini bergema kesekeliling Semua orang pada saat ini bergetar melihat pemandangan yang baru saja terjadi di hadapan mereka Terlebih lagi kecepatan dari Xiaoyan juga benar-benar sangat cepat karena sosoknya pada saat ini telah kembali ke samping Xiaoyan Susiuran juga pada saat ini merasa merinding melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan Sosoknya memperhatikan sosok Xiaoyan dan bersamaan dengan hal tersebut Susiuran pada saat ini mengenali sosok-sosok yang berasal dari istana ular melonjak Sosoknya bergumam bukankah ini adalah Fujishawa dan yang lainnya yang berasal dari istana ular melonjak? Mungkinkah mereka juga pada saat ini telah disandra oleh gadis tersebut? Ada dua orang doga tahap akhir bintang tujuh di istana ular melonjak dan mereka benar-benar telah menjadi tahanan gadis tersebut Jika begitu permasalahannya maka hal ini menunjukkan seberapa kuat wanita tersebut Hati dari Susiuran pada saat ini benar-benar terkuncang Sosoknya tidak bisa menahan diri untuk menatap kembali ke arah Xiaoyan dengan penuh kengerian Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini terlihat tidak senang melihat Xiaoyan dan Sun Er yang masih berpelukan Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya berapa lamakah ayah dan ibu akan berpelukan seperti ini? Xiaoyan dan Sun Er pada akhirnya segera tersadar dan mulai melepaskan genggaman masing-masing Xiaoyan juga pada saat ini sedikit tersenyum canggung sebelum akhirnya mengusap kelapa dari Xiaoyan Xiaoyan lanjut berkata bahwa ayah sangat merindukan mereka berdua Xiaoyan merasa seperti sedang bermimpi pada saat ini karena Xiaoyan sama sekali tidak siap dengan pertemuan mendadak seperti ini Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit menghelak nafas dan mulai berbicara Xiaoyan menjelaskan bahwa ia membawa ibu ke sini untuk berlatih Setelah memikirkan tempat yang cocok pada akhirnya Xiaoyan datang ke sini mengajak ibu Sun Er Begitu mereka memasuki surga pembunuh dewa Ia mendengar nama ayah oleh karena itu ia datang mencari ayah Selain itu ibu Sun Er juga benar-benar bekerja keras untuk ayah Karena ibu Sun Er hanya ingin kembali kepada ayah untuk membantunya Itulah alasan mengapa Xiaoyan mengajak ibu Sun Er ke tempat surga pembunuhan ini untuk meningkatkan kekuatannya Mendengar hal tersebut Xiaoyan tiba-tiba menatap ke arah Sun Er dengan penuh tekanan Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa kekuatan Sun Er telah meningkat hingga ke tahap dogat bintang 1 Xiaoyan tentu saja mengerti betapa sulitnya untuk menjadi dogat dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat prihatin kepada Sun Er Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan pada saat ini segera berkata kepada Sun Er bahwa kekuatan Sun Er telah jauh meningkat Sun Er pun tersenyum dan dengan lembut berkata bahwa semua ini adalah berkat dari Raja Tian, Zhang, dan Xiaoyan Mereka telah banyak membantu Sun Er dan jika tidak dengan kemampuan Sun Er Sun Er benar-benar tidak akan mampu untuk menerobos ke tingkat dogat Terlebih lagi meskipun ia telah bekerja keras Sepertinya ia benar-benar memiliki banyak kesenjangan jika dibandingkan dengan kakak Xiaoyan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum pahit dan berkata bahwa kekuatan Sun Er pada saat ini benar-benar sudah cukup kuat Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan segera bertanya kepada Xiaoyan apa yang dilakukan oleh orang-orang ini kepada ayah Selain itu apakah pada saat ini Xiaoyan harus menghabisi mereka semua Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya kembali melirik ke arah orang-orang yang pada saat sebelumnya mengejar Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa tidak perlu bagi mereka untuk menghabisi orang-orang ini Namun karena mereka telah mengejar Xiaoyan di sepanjang jalan Sepertinya mereka harus membayar sesuatu sebagai kompensasi Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Xiaoyan Xiaoyan pun segera bertanya apa yang dimaksud oleh ayah Xiaoyan sedikit tersenyum dan berkata bahwa sekarang sumber air sudah dekat Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa sekarang sumber daya sudah langka Konsumsinya juga cukup besar dan bagaimana jika satu orang menyerahkan 1 miliar pil origin ki Selain itu jika ada kristal energi dari binatang buas purba Mereka juga harus menyerahkannya kepada Xiaoyan Mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang benar-benar terkejut dan hanya bisa tersenyum pahit Sementara itu Xiaoyan segera bertanya bagaimana jika mereka tidak bisa memberikan hal tersebut Xiaoyan dengan masih tetap tersenyum segera berkata bahwa semuanya terserah kepada Xiaoyan Semua orang pada saat ini semakin gemetar mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Pada akhirnya masing-masing orang mulai menggeledah cincin penyimpanan masing-masing 1 miliar pil origin ki bukanlah jumlah yang kecil Sepertinya hanya mereka yang berada di tingkat bintang 7 dogat yang bisa menghasilkan 1 miliar pil origin ki Di sisi lain Xu Xiuran pada akhirnya hanya bisa menggeretakan giginya dan segera melangkah menyerahkan 1 miliar pil origin ki kepada Xiaoyan Melihat Xu Xiuran mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipit dan Xiaoyan mulai segera berbicara Xiaoyan berkata bahwa orang-orang dari kelompok Xu Xiuran tidak memiliki banyak origin ki Oleh karena itu sebaiknya pada saat ini Xu Xiuran mewakili mereka dan ia harus menggandakan kompensasinya Xu Xiuran pada saat ini menggertakan gigi mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Sosoknya menatap dingin ke arah Xiaoyan tetapi ia tidak berani mengatakan sepatah kata pun Xu Xiuran pada akhirnya kembali mengeluarkan 1 miliar pil origin ki dan menyerahkannya kepada Xiaoyan Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan Xiaoyan pada saat ini segera kembali mulai berbicara Xiaoyan berkata bahwa Xu Xiuran pasti sudah mendapatkan kristal energi Oleh karena itu pada saat ini sebaiknya Xu Xiuran menyerahkan juga kristal energi di tangannya Mendengar hal tersebut Xu Xiuran pada saat ini benar-benar tidak lagi bisa menahan diri Xu Xiuran menatap ke arah Xiaoyan dengan mata terbuka lebar tetapi bersama dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera berkata agar Xu Xiuran memperhatikan sikap dan matanya Jika ia masih menyayangi matanya maka ia jangan bertindak seperti itu Xu Xiuran pada akhirnya hanya bisa menunduk mendengar ancaman yang dilontarkan dari mulut Xiaoyan Xiaoyan Xu Xiuran hanya bisa mengeluarkan semua kristal energi yang ia miliki dan segera menyerahkannya kepada Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera kembali bertanya kepada Xiaoyan Xiaoyan berkata bahwa sepertinya masih banyak orang yang tidak bisa memberikan 1 miliar pil origin ki Jika begitu permasalahannya apakah mereka pada saat ini harus dihabisi Xiaoyan berkata bahwa mereka tidak perlu menghabisi orang-orang ini secara brutal Jika mereka tidak memiliki pil origin ki yang cukup maka mereka bisa menggunakan barang berharga lainnya Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan sosok-sosok yang tidak bisa memberikan pil origin ki pun seketika memberikan barang-barang berharga milik mereka Banyak diantara barang-barang yang diberikan ini adalah bahan obat yang membuat Xiaoyan tertarik Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas karena panen kali ini benar-benar dapat dikatakan panen besar bagi Xiaoyan Setelah semuanya memberikan kompensasi pada saat ini Xiaoyan segera kembali bertanya dengan penuh rasa ingin tahu Xiaoyan bertanya mengapa mereka semua mengejar ayah Xiaoyan pada saat ini terlihat sedikit serius sebelum akhirnya menceritakan semua permasalahannya kepada Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini hanya menganggukan kelapanya sebelum akhirnya menoleh ke arah orang-orang ini Sementara itu Xiaoyan pada akhirnya segera memerintahkan kelompok-kelompok ini untuk segera meninggalkan tempat ini Tanpa banyak basa-basi sosok-sosok ini pada akhirnya segera meninggalkan kelompok Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menoleh menatap ke arah orang-orang dari istana ular melonjak Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa mereka juga pada saat ini bisa pergi Sosok-sosok ini pada akhirnya menanggupkan tangannya kepada Xiaoyan dan berniat untuk segera pergi Namun begitu mereka hendak bergerak Xiaoyan tiba-tiba memerintahkan mereka untuk menunggu sejenak Xiaoyan pun lanjut bertanya kepada Xiaoyan siapakah kelompok ini Xiaoyan segera menjelaskan bahwa sepertinya orang-orang ini berasal dari istana ular melonjak Xiaoyan pun menyipitkan matanya ketika memandang ke arah beberapa sosok di depannya Xiaoyan lanjut berkata ternyata mereka adalah orang-orang dari istana ular yang melonjak Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan tidak perlu menghabiskan banyak usaha untuk mencari mereka Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan sosok-sosok ini pada akhirnya seketika gemetar Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tanpa basa-basi segera mengutarakan maksud Xiaoyan Xiaoyan berkata sebaiknya mereka pada saat ini memberitahu Xiaoyan mengapa mereka menawarkan hadiah pembunuhan untuk Xiaoyan Jika mereka tidak berbicara jujur maka mereka tentu tahu apa konsekuensinya Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan beberapa sosok pada akhirnya tiba-tiba terlihat getir Namun jika mereka tidak mengatakannya maka mereka benar-benar akan segera mokat Pada akhirnya pemimpin dari kelompok ini yang bernama Fujisawa segera berkata bahwa mereka juga diperintahkan oleh orang lain Xiaoyan lanjut segera bertanya siapakah yang memerintahkan mereka Fujisawa pada saat ini tidak ingin berbohong dan sosoknya segera berkata bahwa mereka diperintahkan oleh seorang tetua dari surga pembunuhan Xiaoyan seketika terkejut dan mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh pemimpin kelompok ini Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya kapankah Xiaoyan menyinggung para tetua dari surga pembunuhan Dengan penuh rasa penasaran Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya siapakah nama sosok tetua yang memerintahkan mereka melakukan pembunuhan Fujisawa pun segera berkata bahwa tetua tersebut bernama Zhao Tai Xiaoyan terus bertanya kepada Fujisawa apakah alasan spesifik dari sosok tersebut memerintahkan mereka melakukan pembunuhan Fujisawa segera berkata bahwa ia juga benar-benar tidak tahu alasan spesifiknya Mereka hanya mengikuti perintah dan mereka telah mengatakan semua yang mereka ketahui Oleh karena itu pada saat ini ia berharap Tuhan akan menyelamatkan nyawa kelompok mereka Mendengar apa yang dikatakan oleh Fujisawa Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menatap ke arah Fujisawa dengan tegas Xiaoyan lanjut berkata bahwa surga pembunuhan tidak akan pernah ikut campur dalam pertempuran apapun Surga pembunuhan tidak akan mendukung kekuatan apapun dan sepertinya si pria pada saat ini berbohong Fujisawa pada saat ini segera lanjut berkata bahwa mereka benar-benar tidak berbohong Mereka memang menerima perintah seperti itu Mereka juga heran karena ini adalah pertama kalinya mereka menerima perintah seperti itu Mereka telah berpartisi sapi dalam surga pembunuhan beberapa kali Mereka juga beberapa kali bertemu dengan tetua bernama Zautai ini secara kebetulan Terlebih lagi ada pun mengenai apa yang mereka inginkan Dan alasan spesifik dari perintah tersebut mereka tidak mengetahuinya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung dan mulai berpikir di dalam benaknya Xiaoyan bergumam bahwa Zautai ini merupakan nama yang sangat asing Xiaoyan tidak pernah menyinggung surga pembunuhan Oleh karena itu mengapa mereka memerintahkan untuk membunuh Xiaoyan Selain itu mereka juga tidak ragu-ragu menggunakan begitu banyak kekuatan untuk menghabisi Xiaoyan Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan khawatir permasalahan ini bukanlah sesuatu yang sederhana Selain itu mungkin orang-orang ini benar-benar tidak tahu mengenai alasan spesifik dari tujuan pembunuhan tersebut Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini mereka boleh pergi Fujisawa pada akhirnya menghelak nafas dan segera menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan Sosoknya pada akhirnya segera memimpin kelompoknya untuk segera bergegas pergi Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan bergumam bahwa apa yang seharusnya terjadi akan selalu datang Meskipun Xiaoyan pada saat ini tidak mengetahui alasannya tetapi tidak akan lama lagi Xiaoyan akan bisa mengungkap semuanya Xiaoyan pada akhirnya mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu dan kembali fokus pada hasil rampasan Xiaoyan lanjut menyingkirkan semua pil orijin ki yang Xiaoyan dapatkan dan baru pada saat inilah Xiaoyan mengeluarkan kristal energi Xiaoyan melihat dua kristal tujuh warna yang bersinar dengan terang di telapak tangannya Ada juga tiga kristal energi empat warna di tangan Xiaoyan Kristal-kristal ini benar-benar mengandung energi yang sangat besar dan mata Xiaoyan pada saat ini berbinar Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak terlalu terburu-buru untuk berlatih Xiaoyan lanjut memberikan tiga kristal berwarna empat kepada Wuzhen Senyum di wajah Wuzhen pada saat ini seketika melonjak melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan Meskipun ini hanyalah kristal energi dengan empat warna Hal itu benar-benar sudah akan sangat membantu Wuzhen Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengingkirkan kristal energinya dan kembali menatap ke arah Sun'er Xiaoyan pada akhirnya segera kembali bergumam dengan suara yang rendah bahwa sepertinya Sun'er benar-benar sangat menderita Dengar hal tersebut Sun'er pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa jika dibandingkan dengan kakak Xiaoyan Penderitaan yang dialami oleh Sun'er secara alami bukanlah apa-apa Sun'er pada saat ini terlihat terdiam memikirkan apa yang pada saat sebelumnya telah dialami oleh Xiaoyan Xiaoyan benar-benar hampir mati di dalam pertempuran di bintang Hong Meng Sun'er benar-benar sangat khawatir dan Sun'er tidak ingin hal tersebut kembali terjadi kepada Xiaoyan Pada akhirnya Sun'er segera berkata bahwa kakak Xiaoyan telah menempuh perjalanan yang sangat jauh Oleh karena itu bisakah kakak Xiaoyan berhenti dan kembali tinggal bersama dengan Sun'er Xiaoyan pada saat ini sedikit gemetar melihat kesedihan yang melonjak di wajah Sun'er Xiaoyan bisa memahami suasana hati Sun'er Sun'er benar-benar kesepian sementara Xiaoyan terus-menerus mengejar kekuasaan Namun Xiaoyan juga sesungguhnya ingin berhenti Tetapi Xiaoyan tidak memiliki pilihan lain Justru Xiaoyan juga melakukan hal ini agar istri-istrinya serta anak-anaknya bisa hidup dengan damai di dunia sensi Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa melankolis dan kesedihan mulai menyelimuti hati Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Sun'er bahwa Sun'er bisa mengikuti Xiaoyan mulai sekarang Dengan begitu maka mereka akan bisa bersama dan Xiaoyan akan melindungi Sun'er Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba berbicara dari samping Xiaoyan berkata bahwa Raja Tian Zhang menjelaskan bahwa Xiaoyan dan Sun'er tidak bisa mengikuti ayah Jika mereka memaksa maka mereka benar-benar akan berada di dalam situasi yang sangat berbahaya Mata Xiaoyan pada saat ini kembali bergetar begitu Xiaoyan mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Raja Tian Zhang ini memang sebuah kebenaran Meskipun Xiaoyan telah menembus dogat bintang E6 pada saat ini Xiaoyan harus menghadapi dua musuh yang sangat sulit di depan matanya Xiaoyan memiliki musuh yang belum terselesaikan yakni aliansi Doshan Dan ada satu musuh yang baru saja terungkap yakni mention surgawi Meskipun Xiaoyan telah melenyapkan beberapa yang mulia dari aliansi Doshan Termasuk dengan yang mulia Jin Tianlong Hal tersebut tidak akan mengguncang aliansi Doshan Masih ada orang yang lebih kuat di dalam aliansi Doshan Termasuk wakil pemimpin Jin Wuyuk dan pemimpin Jin Tai Wei Selain itu di sisi lain mention surgawi juga telah mengungkapkan kekuatannya Dan tampaknya mention surgawi jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan aliansi Doshan Dengan dua musuh yang super kuat bagaimana mungkin Xiaoyan akan bisa melindungi Sun Er dengan hati-hati Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa terdiam karena Xiaoyan benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melindungi Sun Er Sementara itu di sisi lain Sun Er pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Sun Er tidak takut Sun Er tidak ingin berpisah dengan kakak Xiaoyan Dan Sun Er pada saat ini ingin ikut dengan kakak Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghelak nafas Dan Xiaoyan pada akhirnya segera mulai kembali menjelaskan kepada Sun Er Xiaoyan berkata bahwa sesungguhnya ia juga ingin berhenti dalam perjalanan ini Tetapi Xiaoyan benar-benar tidak memiliki pilihan dan Xiaoyan harus terus melangkah maju Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Sun Er pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kebingungan Hal itu dikarenakan Sun Er benar-benar tidak tahu beban apa yang pada saat ini dibawa oleh Xiaoyan Sun Er juga tidak tahu apa yang sedang dihadapi oleh dunia sensi yang sedang dipertahankan oleh Xiaoyan Namun dengan Xiaoyan yang berbicara demikian Sun Er pada saat ini hanya bisa terdiam Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali berkata kepada Sun Er bahwa kekuatan Sun Er pada saat ini telah meningkat Setelah selesai berbicara, Xiaoyan segera mengeluarkan dua kristal tujuh warna yang diperolehnya Xiaoyan menyerahkannya kepada Sun Er dan lanjut berkata bahwa kedua kristal energi ini akan sangat membantu kultivasi Sun Er Setelah menyerap kristal energi, maka Sun Er akan langsung bisa meningkatkan orijin ki miliknya Melihat kristal energi tujuh warna di tangan Xiaoyan, Sun Er pada saat ini segera melambaikan tangannya Sun Er lanjut berkata bahwa Sun Er juga memiliki kristal energi Bersamaan dengan perkataan yang terdengar, beberapa kristal energi pada saat ini muncul di tangan Sun Er Bahkan pada saat ini ada kristal berwarna delapan Mata Xiaoyan berkedut melihat hal ini dan dua kristal Xiaoyan pada saat ini seketika benar-benar terlihat menjadi semakin redup Melihat Xiaoyan yang pada saat ini melotot, Sun Er pada akhirnya tersenyum lembut dan mulai menjelaskan Sun Er berkata bahwa setelah ia memasuki tempat ini Xiaoyan membawanya untuk menghabisi beberapa binatang buah spurba Jika kakak Xiaoyan membutuhkan kristal ini, maka Sun Er akan bisa memberikan semuanya kepada kakak Xiaoyan Sekarang dengan kekuatan Sun Er, hal-hal seperti ini benar-benar dapat dikatakan hanya membuang-buang sumber daya Xiaoyan pada saat ini kembali menjadi melankolis melihat apa yang pada saat ini dilakukan oleh Sun Er Dari semenjak dahulu, Sun Er selalu bersikap seperti itu Sun Er selalu mengutamakan Xiaoyan begitu juga dengan Xiaoyan yang selalu mengutamakan Sun Er Sun Er selalu rela berjuang untuk Xiaoyan demi peningkatan kekuatan Xiaoyan Mata Xiaoyan pada saat ini berbinar memandang ke arah Sun Er yang sama sekali benar-benar tidak berubah Melihat tatapan Xiaoyan yang dipenuhi dengan kegembiraan, Sun Er pada akhirnya tiba-tiba tersibuk Banyak kenangan pada saat ini melonjak di benak keduanya Tetapi kenangan tersebut seketika segera buyar Xiaoyan mengacaukan kenangan di antara kedua belah pihak Xiaoyan berkata apakah ayah dan ibu pada saat ini sedang mengikuti lombak bengong Mendengar hal tersebut, keduanya pada akhirnya sama-sama kikuk Xiaoyan pada akhirnya buru-buru menyingkirkan kristal energi di tangan Sun Er Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan tidak memerlukan hal ini Dan sebaiknya Sun Er menyerap kristal energi tersebut Kali ini Xiaoyan akan melindungi mereka ketika mereka meningkatkan kekuatan Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa cemberut Sementara itu Xiaoyan pada saat ini pada akhirnya kembali tersadar Dan Xiaoyan segera memperkenalkan anggotanya kepada Sun Er Xiaoyan segera memperkenalkan Lei Ji kepada Sun Er Xiaoyan berkata bahwa orang-orang ini semuanya adalah rekan Xiaoyan di dalam perjalanan Xiaoyan menunjuk ke arah Lei Ji dan berkata bahwa ini bernama Lei Ji Ia memiliki pencapaian yang sangat tinggi di dalam hal guntur Lei Ji pun segera memandang Sun Er dan segera mengelurkan tangannya dan kedua belah pihak segera berjabat tangan Meskipun Lei Ji pada saat ini tersenyum tetapi ketika ia mendengar Xiaoyan mengucapkan karta rekan Jejak kekecewaan tak terhindarkan pada saat ini melintas di hati Lei Ji Lei Ji pada saat ini memaksakan senyum lembut di wajahnya sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menunjuk ke arah Jiansu dan memperkenalkan bahwa ini bernama Jiansu Tidak ada keraguan tentang ilmu pedangnya dan wanita ini benar-benar sangat kuat Keduanya pada akhirnya segera berkenalan dan Jiansu pada saat ini sedikit tersenyum Jiansu lanjut berkata bahwa ia tidak pernah memikirkan betapa cantik istri dari Tuan Xiaoyan Tetapi ketika ia melihatnya hari ini ia menyadari bahwa imajinasinya terlalu terbatasi Mendengar pujian yang dilontarkan oleh Jiansu pada saat ini Sun'er hanya bisa tersenyum lembut Senyum ini bukanlah senyum kepura-puraan karena Sun'er memang selalu tersenyum dengan tulus Sementara itu setelah memperkenalkan keduanya Xiaoyan pada saat ini menunjuk ke arah Wu Zhen dan memperkenalkan bahwa ini adalah Wu Zhen Wu Zhen pada saat ini sedikit terdiam karena tidak ada embel-embel kemampuan apa yang dimiliki oleh Wu Zhen yang disebutkan oleh Xiaoyan Wu Zhen pada saat ini sedikit kikuk sebelum akhirnya nyengir ke arah Sun'er Sementara itu di sisi lain setelah memperkenalkan Sun'er Xiaoyan pada akhirnya segera memperkenalkan sosok Xiaoyueli Lei Ji pada saat ini memandang ke arah Xiaoyueli dan Lei Ji tidak bisa tidak mengagumi sosok Xiaoyueli Setelah merasakan aura kuat yang mengalir di sekujur tubuh Xiaoyueli Lei Ji pada saat ini benar-benar terjengang Lei Ji pada akhirnya sedikit tersenyum dan berkata bahwa anak Xiaoyueli benar-benar sangat kuat Lei Ji menyarankan Xiaoyueli segera kembali membuat beberapa anak yang kuat seperti ini lagi Dengan cara seperti itu bukan tidak mungkin Xiaoyueli akan menjadi keluarga terkuat di dunia sensi Setelah selesai berbicara Lei Ji pada saat ini tertawa diikuti dengan semua orang yang juga ikut tertawa Suasana pada akhirnya menjadi semakin cair dengan semua orang yang pada saat ini sedikit berbincang-bincang santai Setelah beberapa saat bernostal gila dan saling bersanda Xiaoyueli pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyueli Sepertinya sudah waktunya bagi ayah dan ibu untuk berlatih Xiaoyueli akan melindungi mereka dan selama ia berada di sini Tidak akan ada yang berani mendekati tempat ini Xiaoyueli dan Suner pada saat ini mengangguk dan Xiaoyueli pada akhirnya segera mengeluarkan kristal energi miliknya Xiaoyueli segera menatap ke arah Suner dan keduanya saling mengangguk sebelum akhirnya duduk bersila Xiaoyueli lanjut menatap ke arah kristal energi di tangannya dan pikiran Xiaoyueli mulai bergerak Begitu Xiaoyueli mengeluarkan tangannya dan menyentuh kristal energi Ori Jinki pada akhirnya seketika meledak Sumber energi yang agung melonjak dan berputar seperti topan yang mengelilingi Xiaoyueli Meskipun sumber energi ini sangat agung tetapi begitu energi ini keluar dari kristal Energi ini mulai mengalir dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan Xiaoyueli pada saat ini harus berusaha untuk menyerap sebanyak mungkin Ori Jinki yang agung dalam waktu yang terbatas Ada pun seberapa banyak Xiaoyueli bisa menyerap semua itu tergantung pada kemampuan Xiaoyueli Bagi seorang dogat bintang 7 ketika mereka menggunakan kristal energi 7 warna Mereka setidaknya hanya bisa menyerap 10% dari Ori Jinki yang ada Oleh karena itu dengan kekuatan Xiaoyueli yang pada saat ini berada di tingkat dogat bintang 6 Penyerapannya tentu akan semakin sedikit Xiaoyueli yang menyadari hal ini juga pada akhirnya harus mencari cara agar energi yang dilepaskan ini tidak terbuang sia-sia Setelah Xiaoyueli merasakan dengan jelas bahwa Ori Jinki di sekitar mulai menghilang dengan cepat Xiaoyueli pada akhirnya membuka mulutnya dan menyedot Ori Jinki ke dalam tubuhnya Pori-pori tubuh Xiaoyueli juga tampak terbuka ketika Xiaoyueli menyerap Ori Jinki ke dalam tubuhnya dengan gila-gilaan Bintang Ori Jinki di tubuh Xiaoyueli juga pada saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan Setelah Ori Jinki terus mengalir ke dalam tubuh Xiaoyueli Satu persatu bintang pada saat ini mulai kembali mengembun di lautan Ori Jinki Xiaoyueli Pada saat ini bintang-bintang di sekujur tubuh Xiaoyueli mulai berkumpul menjadi lautan Bintang-bintang ini bersinar terang dan 5 juta bintang di lautan Ori Jinki Xiaoyueli Mulai bertambah dengan cepat Hal yang sama juga pada saat ini berlaku dengan Suner yang berada di samping Xiaoyueli Ori Jinki yang agung yang dilepaskan oleh kristal energi diserap secara gila-gilaan oleh Suner Kecepatan pengembunan bintang di Ori Jinki Suner juga pada saat ini benar-benar meningkat dengan sangat menakutkan Keduanya pada saat ini benar-benar dengan panik menyerap Ori Jinki Wu Zhen juga pada akhirnya segera mengeluarkan kristal energi 4 warna yang diberikan oleh Xiaoyuan Wu Zhen mulai ikut berlatih perlahan-lahan dan memulihkan fondasi Ori Jinki-nya setiap kali ia memiliki waktu Sementara itu di sisi lain seiring dengan berjalannya waktu Kekuatan Leiji tanpa disadari pada saat ini perlahan-lahan pulih Pada saat ini Ori Jinki Leiji telah mencapai total 20 juta Terlebih lagi tampaknya seiring dengan berjalannya waktu Keberadaan Leiji secara bertahap telah diakui oleh kehendak dari dunia sensi Dengan begitu maka hanya permasalahan waktu sebelum akhirnya kekuatan Leiji benar-benar kembali pada kondisi puncaknya Terima kasih telah menonton!